teman-teman ini di atas ya nanti kita ke bawah ini sampai seluas ini ternyata di Cipaku Pak saya kan rumahnya termasuk dekat Pak ke Cipaku ternyata ada dari teman saya ngasih tahu ternyata saya pikir yang di depan aja Pak ternyata sampai ke sini Masya Allah ini mohon petai ini lagi cukup dari Amerika ya benua Amerika ini bisa dimakan ini tuh banyak sekali itunya fungsinya ini dari vitaminnya banyak vitaminnya jadi bawahnya kayak asem-asem kayak markisa kayaknya kacang oh seperti kacang tanah Oh seperti kayak kacang tanah cuma gini selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sore siang dan malam selamat datang teman-teman di channel saya vlogger karbitan teman-teman kali ini saya berada di daerah Cipaku Bandung teman-teman yaitu di Nari Hinari Nursery ini tadi saya ini sebelum syuting udah udah hidup duluan dibawah tuh luar biasa koleksi hari ini sangat keren-keren sebenarnya saya udah janjian dari sebulan yang lebih 3 minggu yaitu Bapaknya karena masih sibuk Natalan tahun baru jadi baru seperti sekarang mungkin bagi kalian pecinta tanaman hias jati boleh datang kesini karena disini beliau ini jual juga ya ada yang dijual ada yang koleksian tapi disini bisa dilihat sangat keren kita akan saya sebagai pecinta tanaman hias sebagai pemula mungkin ini ternyata yang gantung-gantung ini orang-orang gini ini berhubungan setahun-setahun sekali itu biasanya bulan Januari Februari tapi kali ini dia berbunyi awal sama bunganya tuh di gunung awal ini awal tahun awal awal tahun doang ya Oh ini dari berasal dari Papua dan ternyata ya Sekarangnya Papua sama Kalimantan tapi banyak yang tanaman-taman yang keren-keren sekarang Indonesia bagian timur itu udah luar biasa sekarang banyak ketemukan hutan-hutan yang banyak menghasilkan saya yang banyak juga yang hilang rupa saya penasaran dengan ini Pak di mana tadi ini Pak di ke sini dulu Pak ini Anturium ini Anturium ini apa ya yang jaman dulu waktu ini Jemang Anturium Jemani apa ya Anturium Jemani ini ini pernah pernah bumi harganya tapi sekarang sudah iya sekarang mudah tapi yang parigata tetap aja masih lumayan masih lumayan yang yang ini yang parigata ini Anturium Jemani kalau yang ini berjual di jual ya mungkin ya kalau atau koleksi boleh aja kalau ada kalau yang berminat orang-orang bisa bisa beli Bapak beli langsung atau lewat online W atau jarang-jarang kalau ada yang mau nanti kalau misalnya siapa tahu yang nonton YouTube saya misalnya yang pesan tanaman Anu saya kasih nomor W atau gimana Pak Oh boleh nih buat teman-teman kabar gembira buat kalian pecinta tanaman hias nanti saya akan tanya langsung ke beliau siapa tahu ada kalian berminat yang di rumah nanti saya kasih nomor WA-nya Bapak hari di kolom deskripsi ya teman-teman ya jangan lupa ya kita kaya-kaya ini ini ya Marble Parigata di sini Marble Parigata udah ini nggak dijual teman-teman ini saya koleksian karena beliau sebagai ini koleksian antarium kukeri atau segera segeri datang ya tapi ini kayak padigata ya Enggak nih kalau biasa ada barigata tapi kayak masih di sebelah situ belum menor kalau ini koleksian ya tapi kalau ada yang mau ambil silahkan ini kalau yang teman-teman yang berminat bisa menghubungi langsung ke beberapa hari ini terus disini juga kalau masih masih antarium ini masih gimana ini ini Manoloa ini tuh apa tuh patik film Oh bukan patuh film sama Manoloa ya teman-teman mungkin nama-nama Oh beda ya tapi yang bersamanya seperti ada sepatu film sama itu ya kadang-kadang sebetulnya kiss lily Oh iya saya bingung ada kiss lily ada sepatu film terus ada kadang-kadang gitu namanya tuh suka beda-beda tergantung dari daerah-daerah masing-menara itu bilang dulu ini yang jainnya katanya apa ya yang besar ya kalau ini dikeluarin atau kalau juga boleh buat teman-teman yang berminat dan juga teman-teman dikeluarin kalau ada yang lebih dari satu itu boleh diambil yang lebih dari satu dikeluarin ini bisa turun ini sebut buah naga buah naga ini dari tanaman dia seluruh bagai ada berapa sekitar dari bawah sampai teman-teman ini di atas ya nanti kita ke bawah ini sampai seluas ini ternyata di Cipapu Pak saya kan rumahnya termasuk dekat Pak ke Cipapu ternyata ada dari teman saya ngasih tau ternyata saya pikir yang di depan aja Pak ternyata sampai ke sini Masya Allah ini pohon petai ini lagi cukup Pak ya petai sampai ke petai juga ada tapi buah-buahan hanya karena hobi jadi segala macam tanaman yang aneh-aneh dan bisa dibeli saya ambil tiba-tiba saya juga enggak terpaut atau enggak terpaut ke satu tanaman enggak buah-buahan suka juga yang penting hijau apa ya tanaman yang yang saya suka aja ini temen tuh monstera itu yang pecah-pecah disitu disitu itu sampai pada nempel di itu udah hanya udah jadi untuk untuk bibit jadinya sih kalau udah ada kalau kalau perlu dikati-kati Oh ini sangat luas ini ada khusus yang ngerjainnya Pak ya Mungkinnya pegawai-pecah disitu terus kita ke kita kesannya ini bisa ke dua teman-teman kayak wisata Pak sih wisata rohani kita gak perlu harusnya ini lihat bunga-bunga aja sudah menangkan masih Pak kalau ini masih kebebitan Bapak ya karena saya masukkan ke kapal juga Oh ini 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 gelombang cinta ini tanam dari biji ini sekarang harganya sudah sudah berapa-bapa hanya 50.000 ya Oh temen ini 50.000 dulu kan sampai jutaan sekarang sampai ini apa ya kalau yang ini apa itu segitu sekitar ya 50-an juga 50-an juga ini 50.000 juga temen ini secantik ini seorang ini keren Pak kalau teh apa ya saya juga belum punya pokoknya nanti saya kesini kalau ini dipendasi-pendasi ya ini Pak Bapak ini media tanamnya apa sih subuh-subur ini campuran sekam bakar sekam segar terus pakai pupuk kandang pakai gunung tapi tetap pakai tanah sedikit karena sedikit temen-temen media tanamnya sekam mentah sekam bakar humus pupuk kandang-pupuk kandang-puk yang sudah di fermentasi sudah sudah matang ya sudah fermentasi tinggal ini kalau kalau tersebut kalau tersebut kalau terlalu besar juga jadi daun coraknya bergini rubah hilang Oh jadi seperti daun pisang nanti ini kalau kecil bagus ya sepuluh kan makin kecil makin kecil makin besar itu nih coraknya makin hilang ya sebenarnya lebih cocok dijual kecil-kecil ini keren ini dana 50.000 temen-temen termasuk harga grosir jadi ini kalau temo jahit ya kalau yang kayak gini Bapak dijual juga dikeluarin ini berapa itu kayak gitu 75 sampai tergantung besarnya ya obatnya pot tergantung kerimbunan ya teman-teman ini termasuk kalataya menurut saya ini sangat langka Pak saya jarak saya beberapa review lapak-lapak di Tarongpong jarang ada kalataya ini ini wajar agak-agak mahal dari yang tadi karena ini termasuk langka ton terus saya pun belum punya Pak ini mojaika kalataya itu harus teduh Pak ya iya ini anginnya kadang-kadang besar sekali jadi mungkin kalau yang disini dikeluarin sebelumnya Pak iya Oh ini apa ini Black Arrow ya Oh iya itu ada singgonyong singgonyong Black Arrow ini ini pilodendron ya pilodendron apple karena namanya cukup beda-beda ya Pak ini apa Pak itu tadi ini pilodendron ya pilodendron ini dikeluarin Pak berapa ini Pak 150 ini saya harus nyirian dulu Pak Pak saya paling suka philodendron sama antarium Pak saya paling suka yang mudah dirawat saya beberapa tanaman seperti kayak khat ya kalau kasih saya sering mati kok kenapa ya susah ya sering Dormen ini apa yang keriting-keriting Pak ini Drasenak kayu besi tapi unik ini lokal Pak dulu saya belinya di pameran ya Oh mungkin mungkin saya belum jarang melihat yang merengkel-merengkel ada lagi yang lebih ini keriting nanti dibawah itu lebih mahal kalau ini sih enggak enggak toko Hai terus Oh ini berapa ini kayak gini 50.000 teman-teman Pak kita besarnya saya lihat itu yang siap tapi mau dibetulin tegur lagi-tegur lagi anginnya terbesar ya ini pak saya penasaran lagi ini tuh Streletsia 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 saya ini belajar kenaman juga ini apa namanya nama Inggrisnya Bird of Paradise Bird of Paradise nah ini bunganya seperti itu kalau di Indonesia itu pisang-pisangan ya pak ya tapi ini bukan termasuk Heliconia beda lagi ini Streletsia ini kayaknya harganya lumayan sebenarnya masih 1 juta oh yang ini kan? soalnya masih langka sebenarnya disebut langka juga cuma jarang yang tanam ya oh ini teman-teman ini harganya lumayan ya saya tertarik juga dari jauh kok kelihatan menyolong bunganya bagus sekali kuning apa ada birunya pernah lihat saya lihat jarang saya jarang-jarang ada di ini mungkin ada juga pisangan-pisangan biasa kalau yang biasa kan Heliconia ini lebih kokoh ini lebih kokoh untuk untuk perangkai bunga kan saya juga perangkai bunga ya ini sebenarnya disukai juga cuman sekarang udah jarang yang itu kebanyakan import bunganya kelihatan lebih mewah ini disini ada ini saya bunganya lagi baru habis ya tapi buat teman-teman dikulang juga Pak ya kalau ini ya kalau Rp1.000.000 atau Rp1.000.000 dikulang ini juga keren Pak nih masih sama kalau saya kayak pisangan-pisangan yang bisa dilihat pemadangannya ini dibuat kongkong-kongkong buat nyantai-nyantai buat ngopi-ngopi ini yang saya baru tanem kongkong kacang 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 ini dari dari Peru oh ini dari Peru apa ya dari Amerika ya benua Amerika ini bisa dimakan Pak bisa semuanya harus udah matem ini tuh banyak sekali itunya fungsinya ini dari Peru vitaminnya banyak vitaminnya jadi bawahnya kayak asem-asem kayak Markisa enggak kacang seperti kacang tanah oh seperti kayak kacang tanah ini mengandung omega-3 omega-6 omega-9 mengandung omega-3 omega-6 sama omega-9 dan terus daunnya juga bisa dipakai untuk teh oh daun yang kering ini dikeringkan oh betul dibikin dikeringkan nanti diseduh airnya diminum untuk kayak penyeimbang gula darah rasanya kayak anteh itu Pak ya rasanya sih biasa oh biasa karena mungkin obat ini Pak ya kalau obat kan biasanya Pak kalau ini apa ini Pak ini tuh apelandra kok apelandra nggak ada oh mungkin jenis apelandra buahnya orange saya nggak ada buahnya oh ini ternyata apelandra saya punya kuning garis-garis silver apelantranya tapi ini nggak ini mungkin kan jenisnya beda Pak ya ada banyak kalau ini masih impor lokal ini lokal kalau ini temen ini impor ini dari Peru saya dapat dari teman iya dari nah ini flame irian oh ini teman-teman ini ya flame irian yang bunga orange tadi nih ini yang bunga yang cantik tadi ini ini jual juga kayaknya Pak ya dijual sama kerangka ini Pak ya ini karena mahalnya jadi satu ini 250 nih teman-teman Pak hari juga ini ngejual ini nih yang bunga orangnya ini di awal tadi nih ini ada buat teman-teman yang mau beli anakannya nih ini nih ini tinggal ditaruh di halaman rumah ya Pak ya tapi harus dibeli rambatan ya dirambatin ini 250 ribu kurkuma plus kurkuma teman-teman ini namanya kurkuma dari Thailand ya dari Thailand di sana disebutnya Siamis Tulip Siamis Tulip Siamis Tulip jadi Tulipnya oh Siamis Tulip jadi kalau berbua bisa penuh seperti Tulip tapi itu bisa ditropis kalau Tulip itu kan harus di Eropa ya saya di hutan-hutan di Indonesia saya sering melihat mungkin cuma jenisnya beda bunga kayak gini memang apa kurkuma kan kurkuma kan banyak di Indonesia terus dari daunnya juga mirip ini kita untuk ini ada apotek hidup juga ada yang warna juga orang yang tidak ada ini terus kita kebawah Pak ini sangat keren kita turun kebawah murusnya bisa dilihat ini anggren 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 seperti kone ya kayak tirai kayak tirai kayak tirai kayak tirai ini ini tadi kayak gini yang lebih keriting tadi kan di atas keriting ini lebih keriting lagi ini ini lebih mahal Pak ini berapaan Pak 250 250 temen ini beras enak keriting tuh lihat unik keren teman-teman sekarang kita berada di lantai berapa nih Pak ini di bawahnya tadi di atas sekarang kita ada di atas Kang halo Pak ini Pak YouTuber YouTuber yang pernah kesini siapa Pak yang YouTuber yang pernah ngelewipot di norserinya Pak itu Nyonya Desira halo Mbak Tia Nyonya Desira pro YouTuber pertama yang pernah bikin konten disini saya kedua saya bangga bisa Nyonya Desira tau sendiri kan YouTuber itu udah besar salah satu pionir saya sebagai saya bisa bikin konten mungkin termasuk terimber sama beliau halo Mbak Tia saya semaksud orang yang kedua diberi kesempatan oleh Pak Hary terima kasih Pak Pak dengan Pak Herman sekarang saya dengan aduknya Pak ini Pak apa Pak pilodendron kayak William tapi kok ini daunnya lebar kalau William si kan meroset tapi kecil tapi bentuk daunnya kayak gini Pak kalau ini ini begor ini ada ini saya yang ekonomi ini si penasaran apa kok ini anggrek ini cyanostrum masih jenis anggrek bukan oh bukan bukan kan kan nama bukan bukan cyanostrum cianostrum for difolium Kalau ini dikeluarin juga ya ya ini satu pot ini berapa yang kayak gini ya sekitar tujuh limaan ya tujuh lima tahun ini tanaman-tanaman keren segini sekeren ini unik cuma 75 ribu buat yang di Bandung Lembang mungkin kalian untuk kita tanaman hias sejati ya ini bisa datang langsung sih ini enjoy kalau kalau begini kan terlalu biasanya tapi kalau dia lengkap di tembok tumbuh jadi besar jadi lebih lebih lebar ya lebih laku ini emang harganya pun lumayan enjoy ini mungkin sebagian dikeluarin ya Hai temen yang mau beli ini subur-subur gini tinggal taruh aja tinggal potnya dicuci ini udah kalau ini bibitan ini arturium arturium ya kalau ini dibawah-bawah sini burmak apa ya atau brekelek katanya ini kalau ini itu apa Ivy 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 yang daunnya daun lebar ya daun lebar Oh iya ini kan ada yang kecil yang ada yang kecil ini juga keluar ini ke sana berapa yang di dinding ini Oh ya sekitar macem-macem lah dari dari 150 sampai 300 gitu ya dari 150 sampai 300-an dan tinggal milih aja tanamannya keren-keren dan disini terawat Pak ya disini temen-temen bunga ini merawatan karena ada yang merawat khusus jadi jangan khawatir buma ini ini tinggal taruh aja tinggal potnya dibersihin taruh ke pot keramik gitu Iya udah keren kalau ini mah ini Pak ya bromelia 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 hijau ya Pak ya ada bunganya Oh ada ini masih ada kerennya ini tumbuh sendiri ini dari induknya tuh di atas berbunga berbuah terus biji-bihnya pada nempel di kayu itu tumbuh sendiri ya Pak ya itu bisa biarkan karena lucu juga keren saya punya se-satu segini ini makanya sekarang udah mulai ke percabang kemana saya mudah-mudahan kayak gini Pak ya kalau dibiarkan terus berkata ketelannya emang keren di ranting-ranting di sini di sini gitu ya tanpa media ini ini tumbuh sendiri jadi dia tumbuh di mana dia mau kan biasanya kalau nempel ini kan di sini nanti dia membesarnya kalau di luar katanya suka ketiup angin jadi di apa namanya kabar-kabar listrik itu ya kalau di luar sana ya di lansia ini Hai dia apa ketepak aneh tumbuh ya Hai Pak ini apa ini tuh pandang ini hormium-pormium ini banyaknya nama-nama apa temennya sekolah upah sampai bingung apa ya ini pormium-pormium sebanyak ini ada mungkin kayaknya udah lebih dua ribu sepilis ada kayaknya ada dari bawah sampai ada tiga lantai temen seluas ini ini yang tadi apa ya kalau yang ini ini silahkan mau yang mau berapa berapa-berapa nantik ya ini keren kita kembalanya Pak selain rambutan pun ada temen selain ada rambutan ada alpukat selain Oh alpukat juga ada itu marble sama nempel di itu kok iya Oh ini Bapak pukulnya pakai apa Pak pukulnya kan si subur-subur ini biasanya banyak saya banyak pakai pukul organik sih organik organik lebih aman ya Pak ya udah banyak Hai ini pilo matianum gitu ya atau pilo kata-kata enggak ecen gitu ini ini dikulani juga Pak boleh boleh buat teman-teman yang berminat bisa datang langsung mending langsung kalau langsung bisa nego juga ya Iya kalau langsung enak jadi kita daripada orangnya harus packing-packing apalagi di koleksi Pak Hari ini temen bunganya itu besar-besar jadi mungkin kalau kalau di packing susah takutnya rusak ya mending datang langsung untuk Bandung Lembang mending datang langsung keuntungannya bisa negosiasi langsung dengan Bapak Pak ini 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 meloni-melodi itu mungkin pilo dendron paksa lebih tahu dari saya namanya pilo Toto ya saya banyak saya punya juga Pak tapi agak kecil ininya tata-tata juga gini cuma ada yang bilang meloni ada juga yang bilang melodi gitu itu pilo dendron tapi jenisnya pilo dendron masih lihat di Google Google ya ini bro-bro melia-bromelia juga banyak yang banyak yang masih harus ditata saya salah satu dalam ini tuh tuh adik saya suka bikin taman jadi kita perlu tanaman yang besar-besar-besar untuk untuk tamang segini berapa depan-depan kayak gini bisa 250-an ini ada ini lagi kini saya lagi nela ini kayak di gunung apa gitu ya dari gunung ya ini keren bawahnya merah ini ini apa saya lagi saya lagi nela selagi nela sebangsa lumutu terima kasih sudah udah menampingi saya saya udah saya ngerapetin terus seri-seri pengalaman terima kasih nanti kita lanjut ke part yang kedua ya boleh kapan-kapan mungkin teman-teman kita lanjut ke part 2 karena memori nya ada kepenuhan tapi masih banyak lagi nanti pokoknya banyak-banyak lagi yang pokoknya kalian rugi kalau nggak nonton di bagian 2 nya karena sekarang kepenuhan jadi saya sekian dulu demikilah teman-teman video dari saya dan perbincangan saya dengan Pak Hary mohon maaf atas segala kekurangan semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih Pak Hary selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati